Kepala Staf Angkatan Udara Marsaikal Yuyusutisna melakukan kunjungan ke Badan Pengusahaan Batam pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018. Kunjungan kerja ini dalam rangka pembahasan pembangunan shelter pesawat di salah satu kawasan kota Batam yang akan direalisasikan pada tahun 2019 mendatang. Pada tahun 2019, Angkatan Udara akan membangun shelter di Bandara Hang Nadim sesuai permintaan dari Presiden Republik Indonesia guna mengamankan segala gangguan yang ada di wilayah kota Batam. Hal ini disambung dengan baik oleh Kepala BP Batam Lukita, mengingat saat ini kota Batam menjadi salah satu kawasan ekonomi yang berkembang pesat dibanding kota lainnya. Yuyusutisna sebagai Kepala Staf Angkatan Udara menjelaskan bahwa kunjungan yang dilaksanakannya hari ini adalah suatu kunjungan kerja sekaligus bersilaturahmi dengan BP Batam karena pihak Angkatan Udara perlu menjalin silaturahmi. Kunjungan ini juga dilaksanakan terkait dengan penetapan kawasan ekonomi yang dibuat di Batam sehingga pihak Angkatan Udara bermaksud untuk membuat shelter di kota Batam untuk menjaga keamanan penempatan pesawat secara temporari sebagai efek tanggal. Terima kasih rekan-rekan media, jadi yang pertama saya berkunjung kepada Kepala BP Batam, beliau yang pertama tentunya dalam rangka siraturahmi ya karena kami perlu menjalin hubungan yang baik dengan beliau yang kedua terkait dengan penetapan kawasan ekonomi di sini dan dengan dibuatnya kawasan ekonomi kita juga harus melihat dari segi keamanannya, segi security sehingga saya bermaksud untuk membuat ataupun menempatkan pesawat di sini tapi tidak selanjutnya. Nah ini untuk apa? Ini mengantisipasi perkembangan yang ada sehingga tadi itu untuk memajukan kawasan ekonomi juga dari geostrategi dan geopolitik perkembangan dan sebagainya kita perlu menempatkan pesawat di sini sebagai efek tanggal. Kepala Staf Angkatan Udara meminta salah satu kawasan sendiri agar tidak mengganggu pesawat komersial dan bisa menjadi tempat parkir salah satu pesawat yang akan dihadirkan pihak Angkatan Udara untuk kota Batam. Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.